Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan siasin Salam Pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertahta dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Yosua Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami Mohon ampun dosa pelanggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan Di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar Sampai keseberang gunung Libanon Yakni raja-raja orang Hed, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus Bergabunglah mereka dengan seias sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon Apa yang dilakukan Yosua terhadap Jericho dan Ai Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal Mereka pergi menyediakan bekal Mengambil karung yang buruk-buruk Untuk dibuatkan ke atas keledai mereka Dan kirbat anggur yang buruk-buruk Yang robek dan dijahit kembali Dan kasut yang buruk-buruk Dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka Dan pakaian yang buruk-buruk Untuk dikenakan oleh mereka Sedang segala roti bekal mereka telah kering Tinggal remah-remah belaka Demikianlah mereka pergi kepada Yosua Ketempat perkemahan di Kilgal Berkatalah mereka kepadanya Dan kepada orang-orang Israel itu Kami ini datang dari negeri jauh Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami Tetapi berkatalah orang-orang Israel Kepada orang-orang Hewi itu Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu Lalu kata mereka kepada Yosua Kami ini Raja orang Amuri itu di seberang sungai Yordan Sihon Raja Hesimon Dan Ouk Raja Basang Yang diam di aset tarot Sebab itu Para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami Berkata kepada kami demikian Bawalah bekal untuk di jalan Dan pergilah menemui mereka Dan berkatalah kepada mereka Kami ini hamba-hambamu Maka sekarang Ikatlah perjanjian dengan kami Ini-inilah roti kami Masih panas ketika kami bawa sebagai bekal Dari rumah Pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu Tetapi sekarang Lihatlah Telah kering Dan tinggal remah-remah belaka Inilah kirbat-kirbat anggul Yang masih baru ketika kami mengisinya Tetapi lihatlah Telah robek Dan inilah pakaian dan kasut kami Semuanya telah buruk-buruk Karena Perjalanan yang sangat jauh itu Lalu orang-orang Israel Mengambil bekal orang-orang itu Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka Dan mengikat perjanjian dengan mereka Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka Tetapi setelah lewat tiga hari Sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu Terdengarlah oleh mereka Bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka Bahkan diam di tengah-tengah mereka Sebab orang Israel berangkat pergi Dan pada hari ketiga Sampai ke kota-kota orang-orang itu Adapun kota-kota itu ialah Gibeot Kefirah Be'erot Dan Kiriat Ye'arim Orang Israel tidak menewaskan Sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka Demi Tuhan Allah Israel Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat Kami telah bersumpah kepada mereka Demi Tuhan Allah Israel Oleh sebab itu Kita tidak dapat mengusik mereka Beginilah akan kita perlakukan mereka Membiarkan mereka hidup Supaya kita jangan tertimpa murkah Karena sumpah yang telah kita iklalkan itu kepada mereka Lagi kata para pemimpin kepada mereka Biarlah mereka hidup Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu Dan tukang timba air Untuk segenap umat Seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka Lalu Yusua memanggil mereka dan berkata kepada mereka Demikian Mengapa kamu menipu kami Dengan berkata Kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu Padahal kamu diam di tengah-tengah kami Oleh sebab itu Terkutuklah kamu Dan tak putus-putusnya Kamu menjadi hamba Tukang belah kayu dan tukang timba air Untuk rumah halaku Jawab mereka kepada Yusua Katanya Sebab Telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh Kepada hamba-hambamu ini Bahwa Tuhan Allahmu Memerintahkan kepada Musa hambanya Memberikan seluruh negeri itu Kepadamu Dan menggunakan seluruh produk negeri itu Dari depan kamu Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu Itulah sebabnya Kami melakukan yang demikian Maka sekarang Kami ini dalam tanganmu Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami Demikianlah dilakukannya kepada mereka Dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel Sehingga mereka tidak dibunuh Dan pada waktu itu Yusua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air Untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan Sampai sekarang Di tempat yang akan dipilihnya Baik sebelum mengakhiri pirmantuan hari ini kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Terima kasih pemirsa Telah mendengarkan firman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih